Muslim yang kafah itu, dia senantiasa memiliki kemauan dan Allah akan mampukan. Kami undang Ustadz Milenial, Ustadz Hande Boni, ke studio virtual Bapenda Jawa Barat. Dan tadi sudah berlangsung satu jam, Alhamdulillah ada pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan sangat lugas oleh Ustadz Boni. Kang Boni, jika melihat skala prioritas kewajiban seorang Muslim, zakat dulu atau pajak dulu? Nah ini bagaimana? Kenapa zakat dan pajak bisa bentrok? Artinya nggak disiapin. Karena seorang Muslim itu diajak untuk kafah, maka seorang Muslim juga diajak untuk mempersiapkan amal ibadah yang ada di depannya. Mudah-mudahan semakin banyak informasi yang bisa tersampaikan ke masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika berjalannya kita dari rumah ke kantor, itu setiap putaran roda, setiap langkah kaki menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah.